Hai semuanya, jumpa lagi bersama Praktis Simple Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat dan menghias bingkai foto dari kardus dan juga kain batik Nah langsung aja kita siapkan bahan-bahannya ya teman-teman Disini kita memerlukan kardus bekas untuk membuat bingkainya Kemudian lem tembak atau kalian bisa juga memakai lem lain ya teman-teman Lem kertas juga bisa, lalu kita juga perlu gunting, cutter, penggaris, pensil Dan disini berhubung kain batiknya aku tidak ada Jadi aku disini memakai kertas kado dengan motif batik Oke langsung aja kita buat ya teman-teman Pertama kita buat dulu bingkainya Disini ukurannya yaitu 15 x 20 cm Nah kita buat 2 buah kotak persegi panjang dengan ukuran 15 x 20 cm Seperti ini teman-teman Nah langsung aja kita potong teman-teman dengan menggunakan cutter Oh iya kalian harus hati-hati memotongnya Jika kalian tidak bisa, kalian bisa minta bantuan orang tua atau orang dewasa lainnya Nah udah jadi seperti ini Kemudian untuk pinggirnya kita garis dengan ukuran 2,5 cm seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Lalu kita potong lagi seperti ini Nah udah jadi bentuk bingkainya seperti ini kira-kira teman-teman Lalu langsung aja kita tempelkan kertas dengan motif batik tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 foto dengan motif batiknya sudah jadi teman-teman Oke kalau gitu sampai disini dulu video kita sampai jumpa di video selanjutnya bye bye